Ya, perhatikanlah soal di depan ini. 2 per 3 dibagi 3 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 2. Nah ini kita diberikan 4 alternatif jawab yaitu A 1 per 3 ini dibaca 1 per 3. Kemudian B 2 per 3, C 4 per 6, dan D 4 per 9. Nah di sini kita dapatkan bahwa pembagian ini adalah pembagian secara berderet. 2 per 3 dibagi 3 per 2 dibagi 2 per 3 dibagi 3 per 2. Nah itu berapa? Nanti kita pilih jawaban yang benar di sini. Nah tetapi begini, yang perlu kita ingat adalah kaedah tentang pembagian. Kaedah tentang pembagian itu mengikuti aturan sebagai berikut. Mengikuti aturan sebagai berikut. Ya kita kecilkan dulu. Kita mengikuti aturan bahwa jika A dibagi B, seperti itu ya. Ini sama dengan, ini A nya adalah A per 1, kemudian B nya juga B per 1. Itu sama dengan mengalikan A ini dengan kebalikan dari pembaginya. Nah itu kaedahnya yang harus diingat. Kaedahnya adalah bahwa membagi dengan suatu bilangan itu sama saja dengan mengalikan bilangan yang dibagi tersebut oleh kebalikan daripada pembaginya. Dan kalau ini akan menjadi, menjadi A per 1 kali B, kali 1 per B. Karena kebalikan dari B per 1 ya 1 per B. Maka ini akan didapatkan A per B. Nah jadi ingat itu. Itu adalah kaedah atau aturan pembagian. Nah sekarang, bagaimana dengan soal ini tadi? Soal ini tadi, kita besarkan sedikit. Ya, kita besarkan. Bahwa, 2 per 3 dibagi 3 per 2, dibagi 2 per 3, dibagi lagi 3 per 2, itu berapa? Nah, kalau kita mengikuti aturan tadi, aturan yang ini ya, yang ini. Maka, kita sudah tidak perlu repot. Dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, kita bisa mengerjakan soal itu. Kita bisa mengerjakan soal itu. Ya kan? Nah, bagaimana? Caranya. Caranya begini saja. Setiap dibagi dengan pecahan, Itu sama saja dengan mengalihkan dengan pembaginya. Dan seterusnya seperti begitu. Jadi kita akan dapatkan nanti hasilnya dengan mudah. Nah, coba mari kita mulai. Kita mulai. Jadi kalau 2 per 3 dibagi dengan 3 per 2, Itu sama saja dengan 2 per 3 kali. Kan? Kebalikan dari 3 per 2 adalah 2 per 3. Nah, begitu ya. Nah, sekarang. Berarti kita sudah mengerjakan 2 per 3 dibagi 3 per 2. Hasilnya berapa? Hasilnya ini. Kita biarkan saja begitu. Kemudian sekarang, dibagi 2 per 3 yang ini. Kalau dibagi 2 per 3 lagi, ya dikalikan dengan kebalikannya. Jadi, ini kita kalikan dengan kebalikan dari 2 per 3, Yaitu 3 per 2. Begitu ya. Ya. Kemudian sekarang, Berapapun hasilnya ini, Kita bagi dengan 3 per 2. 3 per 2 yang terakhir. Kalau tadi dengan 2 per 3, Sekarang 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu berapapun hasilnya, Kalau dibagi dengan 3 per 2, Ya, sama saja dengan mengalikan dengan kebalikan dari 3 per 2, Yaitu 2 per 3. Nah, gitu ya. Nah, sekarang. Kalau sudah begitu, Kita akan dapatkan bahwa, Ini perkalian semua. Perkalian semua. Ini juga perkalian semua. Kita tinggal mengalikan pembilangnya. Dan juga mengalikan penyebutnya. Itu 2 x 2 x 3 x 2. Itu kan? Per. Sekarang, 3, 3, 2, 3. 3 x 3 x 2 x 3. Nah, ini kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang. Ini 2. Ini kita bisa silang dengan ini. Gitu ya. Kemudian, 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 3 yang ini, Kita bisa silang dengan 3 ini. Kita dapatkan 3 ini. Nah, itu sudah tidak bisa disilang. Tinggal mengalikan 2 dengan 2, Dan 3 dengan 3. 2 x 2 itu 4. Gitu kan? 3 x 3 itu 9. Jadi, Dengan cara seperti itu, Kita dapatkan bahwa 2 x 3. Soalnya itu ya. 2 x 3 dibagi 3 x 2. Dibagi 2 x 3. Dibagi 3 x 2. Adalah, Didapat 4 x 9. Setelah didapat 4 x 9. Kita lihat, Alterati jawabannya. Mana yang benar? Yang benar adalah yang 4 x 9. Yaitu yang? D. Yang ini yang benar. Ya. Nah, Begitu ya. Jadi, Ingat prinsip Atau aturan pembagian seperti tadi, Bahwa mengalikan, Membagi dengan suatu bilangan, Sama dengan mengalikan dengan Kebalikannya. Ingat, Kebalikannya. Bukan lawannya ya. Kebalikannya. Terima kasih ya perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.